Welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Nanduli yang bersandainya game nolipsya masih di NXB lagi cuy yang dimana disini gue pengen coba membahas ya mengenai ini anniversary 5.5 ya karena pembahasan gue disini kayaknya cukup banyak juga ya mulai dari anniversary 5.5 bug tutor ya itu bug tutor tuh masih merajalela sekarang ya terus sama masalah guild ya jadi disini kita bakal bahas satu-satu ya untuk permasalahan yang ada disini cuy mulai dari anniversary 5.5 ya di sini ini udah hari terakhir hari tanggal 10 dan posternya itu masih sama coy poster terakhir itu Sasuke Shadow sama Naruto Naruto like ya kalau nggak salah Iya terus banyak banget yang berspekulasi mengenai anniversary 5.5 bannernya itu siapa kira-kira banner RU lebih tepatnya dan temen-temen semua itu berspekulasi bahwa banner RU itu adalah TFS coy Naruto TFS dan juga Sasuke TFS coy yang dimana disini gua pun sama berspekulasi kalau misalkan bakalan rekit TFS ya Naruto TFS sama satu lagi Sasuke TFS ya karena poster terakhir itu udah menandakan kalau misalkan Naruto dan Sasuke bakal direkid lagi ya padahal sebelumnya itu kalau kita mundur ke banner sebelumnya banner-banner sebelumnya itu Sasuke dan Naruto sudah di rekit atau ada lagi ya bahkan Naruto Hokage udah rekit ya itu apa kurang banyak gitu untuk Naruto dan Sasuke mulai dari rekit terus juga karakter baru Naruto sama Sasuke lagi lagi ya apa kurang banyak itu Bandai kasih Naruto dan Sasuke kalau kita lihat disini karakter lebih mendominasi ke Naruto dan Sasuke memang untuk judulnya itu Naruto tapi enggak semuanya Naruto juga kalau kayak gitu mending kalau mending nggak usah di keluarin ini ninja-ninja yang lain ya jadi disini ini sepertinya ya sepertinya ini masih sepertinya kayaknya TFS rekit sini cuy ya karena disini juga belum ada konfirmasi leaksnya dan ya disini udah jelas TFS yang keluar coy rekit rekit mungkin 5.5 ini untuk rekit naruto sama Sasuke ya tapi untuk di anniversary lima ke-6 itu kayaknya bakal keluar nih ninja barunya nih kita tungguin aja nih Apakah di anniversary ke-6 bakal keluar ninja barunya atau di 5.5 barengan kalau kita kita ngikutin di anniversary lima ke-5 ya itu dua ya itu keluarnya dua di rondom mission itu keluarnya dua si Kawaki sama baryon ya kalau nggak salah ya lupa gua Kawaki sama baryon terus Sasuke ishiki sama Boruto Karma pokoknya dua deh ya Jadi kalau misalkan ngikutin yang kemarin itu bisa jadi ini keluarnya dua juga total ada empat nih empat karakter lah ya bisa jadi nanti Runya itu si Sasuke sama Naruto TFS terus anniversary ke-6 nya itu bisa jadi ninja baru dua ninja baru bisa jadi sih ya jadi kemungkinan ya kayak gitu kalau kita ambil dari di anniversary sebelumnya sih ya itu soalnya ada total karakter empat ya yang di rekit sama dua karakter baru coy terus untuk maintenance disini maintenance nya itu emang cukup agak lama ya karena disini mempersiapkan buat anniversary ya itu spesial makanya disini lama coy mulai dari starnya itu itu jam 10 pagi selesainya itu sampai jam 4 sore emang agak lama ya ini kalau nggak ngaret biasanya itu kalau ngaret itu sekitar sampai jam 5 atau jam 6 gitu ya jam 6 sore gitu bisa jadi cuy karena disini juga mempersiapkan anniversary nggak mungkin langsung jadi tanpa persiapan yang matang kayaknya sih agak lama memang buat mempersiapkan anniversary ya terus satu lagi disini ya untuk bug masalah bug ya ini kita masuk ke pembahasan kedua masalah bug disini untuk bug tanggal 10 berbarengan sama maintenance ini jadi buat temen-temen yang masih nggak bisa main sebelum maintenance ya atau sesudah nanti itu sepertinya kalau misalkan untuk maintenance kali ini bugnya belum diselesaikan mungkin tunggu update selanjutnya kali ya pas barengan sama SAM agak lama juga ya karena kan di tanggal 10 ini itu dia masih proses buat melancarkan si bugnya jadi nggak langsung clear kayaknya sih gitu cuy yang gua baca kemarin ya itu kayaknya kayak gitu cuy ya semoga aja disini pas tanggal 10 ini barengan sama maintenance itu bakal langsung selesai untuk masalah bugnya karena kasihan juga sih buat temen-temen yang nggak bisa main pas anniversary 5.5 nggak bisa main cuy udah berapa hari nggak bisa main ya beberapa bulan bahkan nggak bisa main sama sekali ya jadi untuk bug ya yang dari kemarin nanyain masih aja ada yang nanyain padahal gue udah bikin video masalah bug itu dua kali kayaknya ya dua kali coi iya dua kali dan itu ada konfirmasi dari bandainya langsung untuk masalah bugnya itu tanggal 10 jadi buat temen-temen temen-temen yang masih nanya ya Bang kok masih nggak bisa main nih ya dengerin tanggal 10 maintenance dari jam 10 ini UTC 03 UTC itu kalau di WIB itu jam 10 pagi sampai jam 4 16.00 WIB yaitu jam 4 sore jadi buat temen-temen tungguin sampai sore kira-kira kira-kira ya kalau nggak ngaret ya tang jam 7 atau jam limaan biasanya sih ya bahkan bisa sampai jam 9 malam sih ya makanya semoga aja sih langsung update lah ya biar gue juga bisa ngelihat nih apa nih update terbarunya tuh apa gitu ya terus sama satu lagi di sini gua bakal coba membahas untuk masalah guild guild itu sempat bermasalah di guild itu banyak banget yang nggak aktif sama sekali jadi SAM sebelumnya itu malah hancur ya masalah itu banyak banget dan yang nggak aktif itu juga banyak ya jadi di sini gua udah daur ulang lagi ya bukan daur ulang anjir bahasanya udah daur ulang enggak udah gua perbarui lagi lah ya untuk member membernya mungkin di sini jadi udah ada beberapa yang udah gua terima ya di sini total ada enam sih baru ada enam ya karena disini untuk rekenya itu rekenya itu tiar tiga conin ya mungkin ini terlalu susah tapi di sini dengan gua kayak gini ini ini bisa apa ya mencari player-player yang bener-bener aktif ya yang bener-bener aktif dan juga di sini buat kalian yang sekiranya soalnya kan SHM masih lama juga sih ya masih lama buat temen-temen yang sekiranya masih belum cukup Rang ya buat masuk ke guild gua itu bisa kalian push lagi untuk amnya ya sekalian sampai gua kunin kalau bisa sih ya gua juga di sini belum gua kunin nih temen-temen di sini juga masih ada yang belum gua kunin sih conin semua tuh bahkan ini ada yang belum main sama sekali tuh ya semoga aja nanti temen-temen bisa join dan main bareng SAM sama gua nanti gua lihatnya sih pengen live streaming lagi ya pengen coba live streaming lagi karena anniversary 5.5 coy ya kita kalau nggak bisa ngeramein waduh parah jadi disini wajib kita ramein cuy anniversary 5.5 dan juga ada yang kasih masukkan ke gua ya Bang coba bikin guild eh bikin guild bikin grup WA-nya dong Wah gue juga pengen sih sebenarnya bikin grup WA-nya ya cuman disini karena untuk member masih dikit jadi kalau misalkan udah rame nanti gua bakal coba bikin grup WA khusus guildnya di sini buat temen-temen yang masuk jadi kita bisa saling sharing sharing atau kasih masukkan satu sama lain cuy jadi coba komen di bawah ya Apakah kalian setuju gua bikin grup WA ya jadi komen aja di bawah cuy buat temen-temen yang belum masuk belum join langsung aja join di sini ya ada yang nanya Bang boleh masuk nggak boleh-boleh kalau misalkan rek-rengnya itu cocok tier 3 conin jadi langsung aja join coy biar nanti sam kita bisa ada di rank yang tinggi gitu kalau kemarin kenteng Rangnya tuh berapa coy Rang 454 loh ini bahkan lebih buruk dari yang yang sebelumnya loh yang sebelumnya itu malah lebih bagus dari yang ini ini malah turun jauh banget mungkin karena suasana lebaran kemarin juga ya jadi banyak yang nggak aktif banyak yang sibuk ya silaturahmi rumah saudara jadi main nxb itu enggak sempet jadi ya wajar lah ya aku juga memaklumi karena gue juga sempat yang sibuk juga nih jadi semoga temen-temen bisa join di sini di grup guild gua langsung aja join di redship ya langsung aja cuy Oke jadi kayaknya sekian dulu untuk video kali ini yang dimana di sini gua udah coba kasih pembahasan ya mengenai anniversary sama bugnya cuy semoga nanti kedepannya bisa lebih lancar lagi Oke jadi jangan lupa di like comment dan subscribe guna lupa ngendur diri sampai waktu itu di video selanjutnya Kimi no toriko ni nanti shimai wa kito kono natsu wa tuji kusuru no mo to sub indo by broth3rmax